Suka ngerawah Moshiners? Sepentar lagi Moshiners akan mendengarkan cerita yang diambil dari kisah Mahabharata yang berjudul Asal-Muasal Pandawa dan Kurawa No, 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 no Eeeeh, bumi koncang ganceng langit kelap-kelip Sementara itu, di rumah salon Indonesia Rony Chin sedang sibuk merancang sanggul dan tata rias pengantin untuk Dewi Kunti dan Dewi Madrim Aduh, walaupun ribet, ribet banget Aki harus bikin sanggul spektakuler untuk Dewi Kunti dan Dewi Madrim ya, ne Eeeeh, ember bocor, Chin Aki juga mau bikin sanggul yang kokoh berdiri berhari-hari Kuat sama tipan angin dan badai Kacin nama dong, Chin Aki mau kasih nama sanggul, jatiluh Itu waduk, Banci Transpirasi dari situ kali bencong Oh, gitu ya, Chin Lagipula itu waduk, Chin Waduk seniman musik itu lah, ne Itu jaduk, Chin Dari penelitiwa maksudlah, yuk Ya, nilai pada kita dengerin bencong-bencong pada berantem Mendingan kita menuju keraton Hastinapura lagi, yuk Sengkuni akhirnya datang ke Hastinapura untuk memenuhi janjinya kepada Pandu Dewanata untuk mengantar Dewi Gandari Dengan wajah yang sombong, Sengkuni berada paling depan dalam iring-iringan tersebut dengan moge-nya alias motor besar Eh, lu mau gua kasih nunggu? Itu siapa ya? Ntar dia kawet Aduh kawet Aduh kawet Aduh kawet Aduh kawet Kayaknya sih, sangat nintik dong Cokong nih Rukanya sokong banget ya Terasih Boge-nya kawet Kawe gitu deh, emang poge-moge? Iya, apa siapa? Jadi ini yang namanya Hasina Pura. Ya, 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 kok mogok lagi nih? Aduh, depan Hasina Pura lagi. Dah, tengah sinali gue. Tuh kan, mogok-mogenya, kawe tuh pasti. Rombongan Sengkuni pun terhenti oleh karena mogoknya motor Sengkuni. Tapi, untungnya motor gede Sengkuni mogok gak jauh dari gerbang istana Hasina Pura. Dan pandu yang tengah menunggu dengan saudara-saudaranya di pintu gerbang langsung menghampiri Sengkuni. Biar, Sengkuni, biar. Biar A yang bawa Moge Yu ke bengkel Moge Kerajaan. Yu and Yu punya rombongan, langsung aja masuk ke istana. Angkal Bisma udah nunggu. Oke, oke, oke. Bagus deh. Rombongan Sengkuni disambut oleh keluarga Hasina Pura dengan penuh keramahan. Sementara, Bisma yang menunggu di dalam istana berwajah sangat penuh dengan keseriusan. Sengkuni dan Dewi Gandari pun masuk istana Hasina Pura dengan diantar oleh Destarastra, Pandu Dewanata, dan Yama Widura. Sementara Dewi Madrim, Dewi Kunti, dan juga Oma Dur Gandini sudah berada di dalam bersama Bisma. Selamat datang, Sengkuni. Silahkan duduk. Jangan malu-malu. Anggap aja ini bukan kerajaan kamu. Lah, emang bukan kerajaan kamu. Oh ya, saya perkenalkan kepada keluarga Hasina Pura. Saya punya kakak namanya Dewi Gandari. Gak kalah cantik kan? Dari Dewi Kunti. Hai, halo semuanya. Ih, sesuatu banget ya. Gak kalah cantik. Beda banget kali. Gak kalah Dewi Kunti lah. Dan, saya persembahkan Dewi Gandari kepada Pandu Dewanata. Oh, dan satu lagi, Om Bisma. Saya ingin mengabdi di Hasina Pura. Saya mau jadi gadara terdepan di Hasina Pura. Yah, dinyari kerja di Mari. Seluruh istana Hasina Pura agak sedikit kaget mendengar ucapan dari Sengkuni. Namun, semuanya tetap terdiam. Tetapi, sepertinya ada yang mengganggu pikiran Destarastra. Semenjak kembali ke Hasina Pura, dia terlihat begitu sedih. Dan, Durgandini mengetahui hal itu. Ambika dan Ambalika juga melihat perubahan yang terjadi terhadap Destarastra. Terutama Ambika, sang ibunda dari Destarastra. Kasihan putraku. Sepertinya tidak merasakan kegembiraan adik-adiknya. Sementara seluruh negeri Hasina Pura tengah disibukkan persiapan pesta pernikahan Akbar Hasina Pura, para pemuda-pemudi ada yang bikin janur kuning. Ini gimana sih masuk-masuk ini ya? Kok janurnya jadi kayak gini ya? Wah, salah. Masa bikin ketupat, Mas? Ini kan bukan buat nebaran. Aduh, pieto. Dan panitia lainnya tengah memilih band-band yang akan mengisi acara. Karena banyak sekali band papan atas yang mau mengisi acara pernikahan ini. Halo, gulung-gulung, nguung-gulung. Ini kan ada acara pernikahan. Mbok ya undang saya. Saya ini lho, Pongki Barata. Itu lho, penyanyi. Saya ada lagu-lagu banyak, lagu baru dari album baru. Ada judulnya I Miss You, Aku Milikmu. Itu nge-top semua. Mbok aku diundang ke sana. Pongki Barata, masa nggak kenal? Namun, Destarastra yang mengurung diri di kamarnya, entah mengapa dia begitu sedih. Mas, Destarastra! Mas! Mas! Ini Bunda, Mas! Masuk, Bunda, Mas! Ada apa, Mas? Kenapa kamu bersedih? Kenapa? Cep-cep-cep. Aku, Aiman, Bunda. Tiba-tiba, Pandu Dewanata mengetuk pintu kamar Destarastra yang memang sudah terbuka. Ibu undang Bika. Pandu? Mas! Mas Rastra! Kenapa ketawa, Mas? Alah! Lalakan serimula! Oh, maaf, Bunda Ambika. Mas Rastra! Kenapa nangis sih? Nggak apa-apa, Mas. Gua doain semoga lu bahagian, Duk. Ya. Gimana ya? Gua mau seneng kalau Mas Rastra nangis kayak Serigala. Kenapa sih, Mas? Cerita dong, cerita. Aduh, nggak apa-apa ya, Koman. Alah, udah deh. Nggak usah malu-malu. Cepet cerita. Gua pengen. Aduh. Mas Ude, Ude. Bukan. Oh, lu mau kawin juga, Mas? Aduh. Tuh, bukan. Bukan gitu, Man. Alah, udah deh. Mas Rastra nggak usah bohong. Gini aja, Mas. Kan gua ada tiga calon nih sekarang. Gua juga bingung, Pan tiga lawan satu. Mas Rastra pilih deh, mau yang mana. Pan kewajiban seorang adik juga bikin kakaknya seneng. Udah, pilih deh. Apa yang mau tiga-tiganya? Boleh juga, Man. Mas Rastra, jangan dong. Kan gua bercanda. Masa gua bohongan soal gituan? Kagak. Hmm, gua juga bercanda, Man. Kalau gitu, gua pilih. Ya, waktu habis. Ya, baru juga gua mau jawab, Man. Iya nih, narrator nih. Udah masuk kamar Mas Rastra, nggak ngetok-ngetok lagi. Alah, waktunya udah abis. Udah sono keluar minum sono ya. Baiklah, Motioners. Siapakah yang akan dipilih oleh Destarastra dari ketiga putri-putri calon untuk pandu Dewanata? Apakah Dewi Kunti? Atau Dewi Madrim? Atau Dewi Gandari? Nantikan kisah asal-muasal Pandawa Kurawa hanya di Radio Kesaingan Anda Semua, Motion Radio. Itulah Motioners episode ke-13 di asal-muasal Pandawa dan Kurawa. Kisah ini dilakoni oleh Fahmi Dinarsa sebagai Pandu Dewanata, Fajar Shandi Adam sebagai Destarastra, Eki Rifkila sebagai Sengkuni, Ari Daging sebagai Bisma, Engji Residi sebagai Dur Gandini, Tisi Trensi sebagai Dewi Ambika, Deborah Molina Dianti sebagai Dewi Gandari, Pongki Barata sebagai Pongki Barata, Roni Chin sebagai dirinya sendiri. Dibantu oleh Artasha Sudirman sebagai Narator, Disiapkan oleh Ari Daging, Dan dimixing oleh Deni Widianto, Serta saya Anton Nugroho sebagai Gunungan. Sampai jumpa di episode berikutnya.